Intro Sahabat Hikmah di Bali Kisah Tiga orang ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumahnya Yaitu Lentina Dora Sang Ibu Rusti Jessica Anak Usia 6 Tahun Dan Rivaldo Saud Balita Usia 11 Bulan Di perumahan Jatiputra Asri Blok E Kecamatan Tarogong Kidul, Garut Hasil penyelidikan polisi menemukan fakta mencegangkan Sang Ibu memberikan jus buah dicampur sabun cuci kepada kedua anak kandungnya Dan kemudian menggantung dirinya sendiri Dan pemeriksaan para saksi termasuk suami korban Motif Sang Ibu nekat mengakhiri hidupnya sendiri Dan kedua anaknya lantaran cemburu terhadap sang suami Yang diduga mempunyai wanita idaman lain Itulah bahayanya cemburu ternyata saat yang merempetnya Ternyata bisa kemana-mana Seperti yang di kasus yang tadi Berakhir begitu tragis Saat gimana ya Caranya supaya kita itu tidak terbakar oleh perasaan Yang sifatnya itu kayak cemburu Itu kan membakar hati banget ya Saat ya Misalnya mungkin kayak dendam atau putus asa Gimana caranya supaya kita bisa adem ya Ada cinta pasti ada cemburu Itu sesuatu yang mustahil dipisahkan gitu kan Dimana ada cinta disitu pasti ada cemburu Tidak cemburu pun gak boleh Makanya ada suami kalau tidak cemburu sama istri Dia dihukumi dayus Berdosa Karena gak cemburu sama sekali kan Karena mencintai istri itu harus dengan cemburu Tapi berlebihan pun gak boleh Makanya dibilang cemburu buta Cemburu yang tidak logis gitu loh Cemburu tanpa tabayun gitu kan Eh ada ibu-ibu di dapur kan Lagi motong-motong cabai Ya Allah pok gue liat laki lo ngeboncengin cewek Wah marah dia Udah bawa-bawa pisau baru inget Wah laki gue tukang ojek ya Kan siapa aja bisa dia angkut kan gitu Makanya kan harus ada tabayun dulu Itu cemburu buta Kenapa sih ada cemburu Cemburu itu bisa jadi dosa tapi bisa jadi pahala Keren kan Wah hebat agama Islam Cemburu yang bagaimana bisa jadi pahala ketika cemburunya karena Allah Cemburu karena Allah itu gimana? Cemburu karena Allah itu ya dia curhatnya tidak dengan emosi Tapi curhatnya kepada Allah Dia bangun di sepertiga malam Ya entah dia disakiti sama suami Dibohongi istri Ditabayunkan sudah dengan baik-baik Akhirnya juga ya yaudahlah Segala sesuatu cuma Allah yang paling tahu Maka dia ceritakan semua kelukasannya hanya kepada Allah Itulah cemburu yang dilimpahkan kepada Allah Yang akan jadi pahala Maka Di dalam hati ini gak boleh ada yang lain sebenarnya Ma fi qalbi illallah Dalam hati kita ini gak boleh ada suami Gak boleh ada istri Gak boleh ada harta Cuma ada Allah Allah saja Makanya kalau orang-orang ahli sufi itu dia selalu Allah, Allah, Allah Setiap apapun dia ingat Allah Karena gini hati itu kan satu Tapi di dalamnya banyak rasa Ya kayak permen yang satu itulah ya Permen yang satu tapi rasanya banyak Rame rasanya Hatinya satu tapi rame rasanya Cemburu, marah, emosi Maka kalau orang hatinya cuma ada Allah Apapun yang muncul di hati itu rasanya Akan dia kembalikan kepada Allah Dia nerima rezeki Alhamdulillah Balikin ke Allah kan kalimat Alhamdulillah Dia melihat sesuatu yang bikin ta'jub Subhanallah Pemandangan indah Masya Allah Orang meninggal Innalillah Dia bikin dosa Astagfirullah Apapun rasanya dia kembalikan kepada Allah Minimal itu dulu Kenapa sih kita bisa cemburu banget Sama istri, sama suami Karena kita tidak merasa bahwa Allah itu mengawasi Kita dan suami Contoh misalnya gini Ayah kalau di rumah masih bisa saya cek ya Whatsappnya apanya gitu Tapi ingat ayah Kalau ayah di luar rumah Mungkin bunda gak bisa ngawasin Gak bisa ngecek WA Tapi ada zat yang maha bisa ngecek Siapa Allah subhanahu wa ta'ala Wah itu udah gemet Wah jadi ustazah nih bini gue misalnya gitu kan Nah ini pertanda bahwa Ya kita ini diawasi gitu loh Jadi sebaik-baiknya sikap kita dengan istri sama suami Pasrain aja sama Allah Kan ada Allah yang maha tau Karena peluang untuk berbuat bohong Dalam setiap diri manusia itu pasti ada Al insanu makanul khotok wanisyan Makanya paling enak bersandar sama Allah Kalau udah Allah yang ngebantukun faya kun Ya Allah mau dibohongin apapun Allah pasti buka Tapi sebaliknya kalau kita bersandar hanya manusia Kepada manusia Tidak bersandar kepada Allah Lebih banyak orang yang lebih pinter dari kita Dia lebih ngebohongin gitu kan Lebih ngehoks kita Tapi kalau sudah bersandar sama Allah Apapun cara manusia Mau nipu kita mau ngebohongin Allah akan buka secara perlahan Makanya cemburu itu wajar Tapi kembalikan aja sama Allah Set kalau curhatnya misalnya nih Di medsos boleh gak set Kan kita tetap rasa itu kayak butuh Tuhan piasan gitu kan Ya udah deh curhatnya di medsos gitu kan Kita apa namanya Misalnya gak nyebut belak-belakan Tapi nyindir-nyindir Inisial nyindir-nyindir Atau gimana Kayak gitu gimana set? Ya sama aja sih ya Walaupun inisial Tapi kan orang jadi nebak-nebak Buat lo misalnya ya Mister A gitu kan Yang ngerasakan banyak Amin, aman, agus Iya kan? Walaupun cuma inisial Jadi fitnah kemana-mana Kalau mau curhat itu Cari orang yang bisa memberikan solusi Ahlinya Ya Ustadz, Kiai, Sekiater dan lain sebagainya Supaya curhatnya kita juga ketemu solusi Urusan rumah tangga itu sebaik-baiknya ya diselesaikan Jangan sampai keluar kamar Jangan sampai keluar kamar Artinya jangan sampai anak tahu Jangan sampai orang tua Kan ada yang rumah tangga Di dalamnya tinggal juga orang tua bareng ya Apalagi sampai keluar rumah Ketetangga Wow Bisa jadi orang kelihatannya seakan-akan Ikut prihatin Tapi hatinya tepuk tangan Maka selesaikan masalah secara tabayun Kalaupun harus cari orang Ya silahkan orang yang betul-betul bisa memberikan solusi Jangan sembarang orang Karena kepuasan nafsu itu adalah ketika kita didengar Segala permasalahan kita oleh orang lain Yang seakan-akan menanggapi Dia hanya menanggapi tidak bisa memberikan solusi Maka dari itu Sahabat-sahabat ikmah yang dimuliakan oleh Allah SWT Setiap hidup itu pasti ada masalah Setiap rumah tangga ada cemburu Setiap ada cinta ada jeles disitu Tapi kembalikan semua rasa tadi rumusnya hanya kepada siapa Kepada Allah Supaya cemburu itu bahkan jadi ibadah dan pahala Betapa sayangnya tadi ketika kita melihat sebuah kisah tadi Ternyata ujungnya adalah bunuh diri Bunuh diri Dosa bunuh diri ini gimana Seth? Allah itu memberi kesempatan hidup cuma sekali Ishkariman au mud sahidan Kalau mau hidup, hidup yang mulia Kalau mau mati, matilah dengan syahid Syahid itu bukan di medan perang ya Tapi syahid dalam istiqomah kebaikan Jadi merugilah orang yang udah dikasih kesempatan hidup sekali Tapi dia bunuh diri Orang yang bunuh diri adalah orang yang gagal mencari tahu diri Karena cara paling singkat untuk mengenal Allah itu adalah dengan mengenal diri sendiri Tahu diri, itu cara paling singkat Orang yang tahu diri gak akan mungkin bunuh diri Kenapa? Karena dia yakin hidup cuma sekali Jadi kalau bukan dengan mengetahui diri sendiri Kemana lagi kita menuju Allah Jadi dosa besar orang bunuh diri itu Tidak akan diampuni Tidak akan diampuni Karena dia membunuh yang menjadi hak Allah Wow sahabat hikmah Kalau kita terus ini Sebetulnya masih banyak hikmah yang bisa kita galisat ya Tapi gak usah khawatir Besok di episode selanjutnya Kita akan membahas lebih banyak hikmah lagi dari banyak kisah Selalu percayalah sahabat Bahwa selalu ada hikmah di balik kisah Saya Rahmat dan Ustaz Sakit Amit Wassalamualaikum Wr. Wb